Pemirsa, kebakaran terjadi di gedung sekolah dasar SD Negeri 164 Kota Jambi akibat korsleting listrik yang terjadi. Api dengan cepat membakar sekolah hingga ludes. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik yang terjadi dari bedang rumah yang berada di sebelah bangunan sekolah. Api dengan cepat membakar enam bangunan sekolah hingga meludeskan dokumen serta aset-aset penting sekolah. Selain meludesnya bangunan sekolah, Api juga melahap habis dua bangunan rumah bedeng semipermanen milik warga yang berada bersebelahan dengan bangunan sekolah. Ada berapa ruangan yang terbakar saat ini? Tiga ruang pelas, satu ruang guru, satu ruang kepala sekolah, satu ruang penjaga sekolah. Oke, Bu. Tidak kejadian ini, apa saja yang terbakar, Bu? Apa yang hilang? Semua aset yang berhubungan dengan yang terbakar itu habis. Bisa diselamatkan satu pun. Untuk asik-asik keadaan-keadaan? Ya, dokumen semuanya disini. Misalnya yang di ruang kayu itu ini kantor, kekal sekolah disitu sama kantor guru. Untuk berkas-berkas siswanya sendiri atau termasuk apakah ada ijazah atau surat-surat lainnya, Bu? Nah, itu yang belum kami berkonggung. Masa itu ijazah itu ada satu-dua orang yang belum diambil, kan? Jadi, artinya tidak ada berkas-berkas sekolah yang ada saat ini ikut terbakar semua, Bu? Ikut terbakar semua, tidak bisa diselamatkan. Ada berapa siswa disini, Bu? 185 orang. Itu gimana, Bu? Mereka besok belajar gimana? Untuk sementara diinsikan dulu ke SD190 ke tanggapan medikasi. Oke, Bu. Ini kan yang bangunannya sebagian dari kayu. Ada berapa... Maksudnya itu sudah berapa lama, Bu? Bangunan yang kayu dan ini sudah berapa lama dibangun yang gedung? Karena ibu, ibu kan tidak tahu pasti juga, itu sekitar tahun 81-an katanya dipangunnya. Kalau ini 2012. Oh, baru gedung permanenya? Iya, gedung permanenya. Harapan kita, Bu, dengan pasca kebakaran ini gimana, Bu? Harapannya ya semoga cepat juga ini diperbaiki lagi, supaya anak-anak bisa sekolah. Itu harapan. Kau, anak-anak bisa. Nah, itu setelah kejadian ini, para siswa juga ada yang datang ke sini, Bu? Iya, banyak. Mereka datang ke sini? Ada akseswa, orang tua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini, aktivitas belajar-mengajar siswa SD164 ikut terganggu. Sehingga membuat siswa terpaksa menumpang belajar di SD190. Dari kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih, Bu.